Hai Hai Rahayu 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 Maradiko Sugenggalu katan dumateng sederho kemawan Katan sesu trisno Inang wanten Pundi kemawan Ilu jeng papanggian wanten enn sambung rosa Yang dalu mangkai Badi Setidik Nyeria saken Leng monggo sareng-sareng bagar baperkawis Pana tepana Togomo Utawi pasuk senipun yang jawi Wang Jowo Sengsak nyatanipun Sengsak terengipun Maturkata Kulopan jeningan Tansah Memuji Yang dalam gusti yang ini pun kesang Kulopan jeningan Saarinteng dalu Sampundi pun tarini Seger Waras Selamat Kulopan jeningan Tansah Kulopan jeningan Tansah Kulopan jeningan Kesang Tansah Kesandangan Sang Tebat Terlalu Bersambung Tungsi Pernah Tunggungan Spon Hai engkang sampun bontos entang retosan Kulau ngaturakun panggapun tenbileh wonten tunodukaplang lufo tipun sejata sipun Hai nopo engkang dipun harani pasok sen engkang lumrah atau biasa didengar adalah sahadat bagi yang merasok agama Islam di Jawa sebetulnya ada atau tidak kemarin ada pertanyaan begitu Jawa itu punya sahadat atau tidak toh Jawa ini punya Hai yang namanya pasok sen atau tidak toh kalau persaksiannya orang Jawa terhadap Tuhan itu tidak melalui ucapan yang pasti perseksian manusia Jawa kepada Tuhannya sudah diikat sebelum lahir di dalam perut sampai lahir Hai dewasa dan kembali itu adalah pasok senipun tiang Jawa Hai tapi ada juga yang mengkaji atau menjabarkan tentang apa yang disebut panetep panoto gomo panetep pan temen-temen tetap ditetapkan betul-betul menetapkan panoto artinya pan temen-temen noto menata temen like noto benar-benar yang adalah menata gomo gomo diartikan kekacauan bisa kerancuan bisa berarti panetep panoto gomo adalah menetapkan tatanan terhadap sebuah kehirupikuan yang itu nantinya menjadi kepercayaan boleh agomo juga boleh makanya saya tidak pernah mau untuk memperdebatkan masalah pemakaian istilah agama atau kepercayaan Hai lah Hai paseksannya orang Jawa itu sebetulnya adalah sejak sebelum dilahirkan ketika masih abad dan alus manusia Jawa sudah mempersaksikan keberadaan Tuhan dan keadaan Tuhan makanya ketika sudah terlahir di dunia sebetulnya manusia Jawa itu tugas utamanya adalah menjaga dirinya terhadap kepercayaan tersebut jadi tugas besar manusia Jawa itu cuma satu pada puncaknya adalah menjaga ketetapan hatinya dalam meyakini keberadaan Tuhan tapi nanti saya mungkin akan mengkaji sedikit-sedikit tentang Paseksen-Paseksen Jawa yang berkembang di masyarakat kalau nanti kalau ditanya membuktikan Tuhan itu bagaimana Tuhan konbuk teknologi kira-kira kalau ditanya Tuhan dibuktikan caranya gimana itu kan pasti orang agak mikir karena sama-sama sulitnya membuktikan adanya Tuhan dengan ketidak adaannya Tuhan sama-sama cuman kalau kita ditanya Tuhan itu bagaimana sih bisa nggak dibuktikan bisa dengan apa dengan keyakinanmu karena aku meyakini Tuhan itu ada saya mungkin akan membuka sedikit yang jarang dibuka orang umum dan mungkin menjadi satu ketabuhan tabu sekali di masyarakat bahkan mungkin di kalangan-kalangan penghayat pun jarang dibahas atau mungkin disinggit no tapi saya hanya mengkaji atau mengulas tidak mau dunung nih guleono diwini mendunung dalam serat-serat Jawa terutama karyanya Rongo Warsito pernah menyadun sebuah tulisan yang diberi judul Wired Widayat Jati nah Wired Widayat Jati ini pernah ditulis lagi oleh seorang penulis dari Malang ditulis judulnya Wired Widayat Jati sebagai Induk Ilmu Kejawen saya nggak sepakat meskipun bener menurut penulisnya ya boleh dikatakan begitu monggo tersok cuman saya langsung wadah intinya saja tidak mendekatkan iku bener salah boleh dan tidaknya monggo cuman saya sudah menulis sudah pernah mendapatkan tulisan yang lebih lama dari itu ya yaitu tentang Paseksen Panetep Panotogomo kalau tulisannya Rongo Warsito itu ditulis 1779 dengan sengkawan tahun rong Sogoto warga Sinuto Sinuto 9 warga Pitu Sogoto 7 rong siji itu candra sengkalan Surya sengkalan itu namanya adalah sengkalan tahun rong Sogoto warga Sinuto itu dari Tembung Sinuto Songo warga 7 Sogoto Pitu rong siji kalau dibaca 97 971 dalam pola pembacaan yang namanya sengkalan dibalik jadi ketemu angka tahun 1779 9 nah sebetulnya agak sulit memahami ini secara gamblang karena ini sebetulnya bukan kajian akal bukan kajian otak yang bisa Panjeningan terjemahkan mengenakan otak saya enggak mau medarkan sasahidanya tapi saya mau medarkan yang panat-panat otogom saja karena sasahidya nanti bisa timbul masalah di masyarakat kalau tidak bisa memahami secara dalam tapi kalau nanti mida ngetakan sak sama kanti wening cipto tanpa saya dunungkan biasanya sudah bisa gerayai sendiri kok itu dunungnya dimana cuman sebelumnya saya mohon semoga ti nebihno ing sak liring bendulang siku dendaning jawatok karena saya hanya memberikan urean-urean biasa saja kirang langkung ngeternik ini pun ingsun anyekseni sejati sejati orang orang pengeran ke jobo ingsun lang nyekseni satu huni kamulyan iku utusan ingsun lang nyekseni satu huni kamulyan iku utusan nengsen kang aran pangeran iku badan nengsen kang aran utusan iku rasa nengsen kang aran kamulyan iku cahya nengsen nengsen iya nengsen kang urep tan keno neng pati iya nengsen kang eleng tan keno neng lali iya nengsen kang langgeng tan keno waging sir neng kahanan jati iya nengsen kang waskito orang kesamaran mareng sawi jiwi ji iya nengsen kang sampurno kang hamur mese kang kawaso wicak sana orang kakurangan yang pangerti ini kunci ini biar sampurno padang terawangan orang kerosok opo orang katon opo mong ngengsen kang ngeliputi yang alam kabeh mong ngengsen kang ngeliputi yang jagat alam bawono sa isine kabeh kelawan jangka nengsen ini ini kalau jenengan tidak bisa menemukan hakikatnya atau intinya maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa kalau panjenengan tidak bisa menemukan intinya maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa karena ini saripati dari semua pengertian semua ilmu semua tujuan dari panjenengan belajar ngelmu kasam purnan tapi onok tapi nih saya lebih baik mengatakan di depan daripada menyimpulkan di belakang yang harus panjenengan semua pahami bahwa ini adalah satu pengertian untuk kita merendahkan ya itu yang perlu diguaris tebal ini adalah pengertian untuk kita merendahkan diri kita di hadapan gusti ini adalah satu pengertian untuk kita merendahkan diri kita di hadapan gusti engsun hanya keseni marang atmo engsun dewe artinya bahwa nanti ilmu pengetahuan mu ngelmu kasampurnan mu lakumu puncaknya adalah kamu harus tahu dan berjumpa dengan atmamu sendiri kamu harus sudah mengalami perjumpaan dengan engsunmu sendiri kamu harus sudah berhasil memasuki dirimu sendiri kalau sudah pada tahapan itu maka kita akan betul-betul rendah di hadapan gusti karena kalau sudah pada tahapan aku betul-betul sudah menjumpai engsun hanya keseni marang atmo engsun dewe kita sudah tahu dimana dunungnya atmo dan kita sudah bisa masuk kita menjumpai kamu akan merasa rendah satu satu sejak ini orang-orang pangeran kejobo engsun sebenarnya tidak ada pangeran kejobo engsun hati-hati hati-hati pangeran disini adalah pangeran ngenger itu artinya ikut tidak ada yang aku ikuti kecuali aku aku disini adalah aku yang di dalam lanyek seni satu hune kemuliaan ikut utusan engsun dan menyaksikan bahwa yang namanya kemuliaan itu adalah utusanku jadi kemuliaan itu adalah utusan kita jangan kita malah diutus oleh kamu dunyoki utusanmu Jokowi malah diutus dunyok ketumpaan dunyok sehingga menjadi bodoh-bodohnya manusia ketika dia malah mengejar kamu lian karena kamu lian itu saya utus untuk memenuhi kehidupan saya ini tidak mengejar pangeran itu badan ini untuk membuka dunung akhirnya yang dengan badanmu karena atma itu berada di dalam dirimu berada di mana di dalam badanmu makanya pangeran itu pangeran kalau kamu sudah berjumpa pangeran nanti jadi pangeran pangeran kengaran utusan iku rasa ningsun jadi kita menemukan clue lagi apa bahwa rasa itu sebetulnya adalah utusan kita lu kok gitu yang bisa ngendalikan enak tidak enak manis pahit asem dan lain-lain itu adalah diri kita kamu mau susah seperti apa nanti akhirnya juga seneng kamu mau seneng nanti juga akan menjumpai kesusahan kamu mau sakit suku rono karena dengan sakit akan membangun kesadaran dan kenikmatan sehingga raso itu adalah utusan jangan kita malah diutus sama rasa kalau kita diutus sama rasa hidupmu tidak akan pernah menjumpai yang namanya rasa terimakasih itu 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 sebab apa orang-orang tahu ngerti raso itu sebetulnya utusan nanti kalau didalamkan lagi raso itu menggunakan yang didalamkan lagi raso itu kemuliaan kemuliaan itu artinya adalah kemuliaan itu akan menyinari dirimu sehingga yang namanya rojo brono emas peces dunyo santituro te akan mendekat ketika badanmu sudah bersinar caranya membangun sinar banyak puasa mantep kalau tidak mantep dalam dirimu tidak bisa kamu mau berpuasa itu adalah satu proses membersihkan diri setelah dirimu bersih maka puasa itu adalah sebagai tabungan puasa itu tidak selengan orang diunduh anak anak pu itu iya engsun kang urep tan kenoeng pati engsun disitu adalah atmo sehingga atmo itu bisa hidup tapi tidak bisa mati iya engsun kang ileng tan kenoeng lali yang ileng adalah mane jinem artinya artinya apa yang selalu ingat dan tidak bisa lupa sebetulnya adalah Tuhan iya engsun kang langgeng tan keno wah gingsir engkahanan jati atmo itu sifatnya langgeng tidak bisa diapa-apakan ketika dia sudah betul-betul kita ketahui tanpa diketahui apa juga langgeng tetap langgeng tapi kita harus untuk mengetahui itu harus masuk ke kahanan jati keadaan yang sebenarnya iya engsun kang was kita ora kesamaran engsa wiji-wiji nantinya apa gusti gustiku was kita awas eng kita caranya gimana untuk menemukan engsun dikasih iklu was kita awas sing tak awas apa kita yawakmu karo konco mukabeh sedulur mukabeh saki watangan mukabeh kuawasan dengan kamu banyak mengawasi semesta lingkungan dirimu dan kesemuanya kamu akan mengetahui Tuhan sebenarnya iya eng sun kang sampurna kang murbomi seso kang kawasa wicaksono ora kekurangan eng pangerti untuk mencapai ke semua itu kamu harus bisa memasuki yang namanya kawicaksanan dengan kamu bijaksana kamu akan tahu apa itu purbowa seso kamu akan tahu apa itu kesempurnaan nah kalau kamu sudah masuk ke alam kesempurnaan jawabannya disini nopo niku niki seng kudus sampan ugemi yang harus panjen dengan pegang biar sampurno padang terawangan ora kroso opo opo ora katon opo opo jadi kalau masih kerasa apa-apa dan masih kelihatan apa-apa masih mendengarkan apa-apa masih ada dawuhan opo opo masih ada sabdo-sabdoan opo opo berarti itu belum masuk ke alam kesempurnaan kamu masih ada di alam panggudu kamu masih ada di alam moyopodo mirip tapi dudu terus yang ada hanyalah aku yang meliputi jagad alam bawono kabeh yang ada hanyalah atma saya atma disitu adalah sampurnan yang akan meliputi seluruh jagad alam buwono saya yang akan melikuti seluruh jagad alam buwono saya kalau nanti sudah selesai kamu dengerin pulak-pulak saya yakin panjenengan bisa menemukan dunung temennya kok ini di pulak-pulak pulak-pulak di pulak-pulak yang sehingga ini tersebut teman-teman yang ini semua kata-kata telat mesejah yang selesai welit yang sehat yang mereka bulak-kelak bersampurna padang trawangan ora ono opo opo ora kato no opo opo kang ono amung ingsun dewe kang liputi jagad alam bawono sa izin yang kelawansang kan ingsun terus niku kalih tiang tiang tertentu nunjur di uai jadi ini admo didadik ini ingsun anak saya ini marang dat ingsun dewe satu huni ora ono pengiran anang ing ingsun anang sani satu huni iku utusan ingsun ya sejati ningkang aranalah iku badan ingsun rasul rasan ingsun langsak gitu lutein iku diowain nah panetepi peribun panetepi admaning yuang admo ingsun watak ing yuang watak ing ingsun sir ing yuang sir ing sun ujut ingyuang ujut ingsun gusti hanak senono meringroh gosok mojiwa lanjangka ning sun te ini ku pasak seneng wong jawa karo singgah urib sungguh rano bedo namanya hantara ngusti karo menung sani ning kuwi nek ketemu tenan tanda ini rak ketemu tenan berarti dunia khayalan kaya ni ngune dunia fantasi akhirnya dufan disini maka kaya tulang nah contoh kuncinya tengah dapniku biar sampurno padang terawangan ora keroso apa-apa ora ono katon apa-apa jadi nek se ono apa-apa se katon apa-apa se suara apa-apa nikudereng tekan panggon karena apa kamu tidak akan bisa membedakan mana yang namanya suara ning gusti suara ning ati suara ning karep suara ning setan suara ning panggodo suara ning pangrencono nah mesti tidak bisa membedakan kalau ketemu dunia itu benar kemarin kan sudah dibahas jari yang jenungan dunia yang utak jantung kalau kemaluan iya aku bisa dungu tapi aku apa ngerti kamu atau apa tahu betul di dalam otak yang bagaimana apa hanya sekedar manik-manik angin-angin rasa yang jelena ngerasa aku atmo ingsun gunung jantung jenem dan dada bunge kuih atmo apa kemaluan ada perinjilan ada perinjilan ada madi mani wadi manikem kamu apa tahu yang sebenarnya kalau itu kalau hanya membaca saja saya bisa ini yang dunia kita tenang terus ke pij lagi kalau sudah main sabdo sabdo suara 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 sekali lagi saya tak jelaskan apakah suara itu asalnya betul dari gusti yang duduk apa yang tanggung jawa si yang yang senang wayang yang senang rungok ini sepupian mesti ngerti betul sebab sumber suara 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 dari dada dada sebelah mana itu tenang bingung lu yang di dalam jantung kerumung kondi sampai cak nekwi suara jantung karena puncaknya nanti kan biar sampor no rau no popo rakato no popo makanya terus nanti jeningan dengan adanya semoga dengan adanya pempaparan ini bisa lebih cerdas bisa lebih tahu saya bukan meremehkan orang yang pernah ketemu dengan eyang-eyang itu tidak orang yang pernah ketemu leluh-lelu enggak saya enggak meremehkan tapi nanti tolong ditanya ketemunya wujudnya gimana bentuknya gimana gitu itu hingga enggak ngawur saya itu kalau ada orang cerita gitu malah seneng malah tak uber malah tak koncerita semoga dengan adanya cerita ini tadi membuka tentang itu tadi menambah kekuatan kita kepada Tuhan kepercayaan kita pada gesti kepercayaan kita pada jangka yang gesang dan kelak kelak artinya di kemudian hari kalau ada sesuatu yang terjadi pun panjeningan tidak panik kalau ada sesuatu yang terjadi panjeningan tidak panik terjadi terjadi yang terjadi kemudian jangka di terjadi kemudian kemudian kajiannya meskipun hanya sekelumit tapi itu sebetulnya sudah sangat merendahkan diri kita di hadapan Tuhan karena apa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan karena kita betul-betul menyaksikan semua yang ada di dalam diri kita ini 100% adalah haknya Tuhan wiwet rasamu wiwet kamulianmu wiwet pangeranmu pangeranmu kabewe gusti semoga semoga kan mudah-mudahan bebas teman suara aku bisa tidak ada apa-apa ya bisa tidak ada berkara barang lelang itu semuanya tenang dik wengkong meteng tak takut tanggung jawab suaranya kan ngono tak butuh suaranya butuh suaranya barming kat hahahahah jadi jenis suara yang bisa ada apa-apa yang bisa ada berkara lo aduh untuk pembahasan sahadat atau persaksian tadi apakah kita itu hanya perlu mengerti untuk membaca ataupun menghafal atau memang kita harus bertemu harus menjalani ya menjalani dan bertemu karena yang namanya bersaksi atau persaksian itu kan kita mengetahui kalau kita enggak tahu apa kita bisa dinamakan bersaksi berbohong coba aja jelengan ke pengadilan ini untuk teman-teman yang saljana hukum yang pernah sekolah hukum yang pernah mengalami peradilan semua atau pernah mungkin lihat persidangan di pengadilan majelis hakim manggil untuk menghadirkan saksi nomor sekian tentang kasus ini 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 kok ditakoni saksi namanya siapa mimit nomor KTP ini betul usia sekian tanggal lahir ini alamat ini nama orang tua ini apa kerjaan ini betul betul majelis anda bersaksi dibahas sumpah ya tolong disumpah dulu kan setelah itu nanti ditanya apakah anda mengetahui betul peristiwa ini tolong diceritakan yang diketahui yang dirasakan yang dialami monggo diceritakan terus ceritanya gini majelis saya melihat yang namanya mas uwin ini kemarin oh kok mas uwin mas hari ini kemarin ngambil hp loh kamu kok tau dari mana isya saya lihat orangnya ngambil gitu terus ditanya lagi loh kamu kemarin peristiwa itu ada di dekatnya apakah tidak kamu hanya dengar dari teman-teman oh ya saya didodok teman berarti kamu tidak melihat tidak kamu ada di undang-undang kesaksian palsu di dunia seperti itu apalagi besok kamu keluar bersaksi keberadaannya Tuhan tapi tidak pernah berjumpa kesejatian Tuhan yang namanya saksi itu harus mengetahui mendengar merasakan dan melihat mengalami sendiri itu bisa dikatakan saksi orang alami tepabok iwang kan begitu berarti kalau membaca itu kotak itu loh beratnya jadi saksi di pengadilan apalagi saksi di bawah sumpah kalau tidak di bawah sumpah terserah paling hanya didengar keterangannya kan begitu itu beda cerita yang termasuk dalam alat bukti adalah kalau belum benar-benar ketemu berarti belum yang dinamakan bersaksi belum itulah Pak Seksen yang sejati sehingga dengan kita tahu Pak Seksen sejati yang seperti itu tadi kita akan takut takut karena apa karena semua yang ada di diri kita ini hanyalah pinjaman dari Tuhan karena kamu tidak akan pernah betul-betul menguasai apa-apa yang ada pada dirimu benar enggak kalau kamu tidak menguasai apa-apa yang ada di dirimu buktikan aja tangan itu punya mu iya bisa kamu gerak kan bisa tapi ketika sudah diambil sama singgulan jagad buktinya apa stroke tangannya utuh tapi rakyat yang ini itu itu yang terlihat apalagi yang tidak terlihat otak jantung liver sarap dan lain-lain harus tambah rakyat tambah rakyat 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 datang ya tadi zoz sampai sampai rakyat satan telah lantz Masih ada 1 kilo, kebalet lo muntang manteng gak keharuan Ruangan langsung cembrungnya pun kosong sungguh makanya kemarin kan pembahasan kita bahwa puncak ilmu adalah sungguh puncak kepandainmu adalah diam karena di diam itu kamu akan menemukan jernih di dalam kejernian itu kamu akan menemukan terang yang sejati di dalam itu tidak ada apa-apa kalau masih ada apa-apa berarti masih salah jalan ayo digali lagi mateng loh berarti selama hidupnya kalau belum menemukan menemukan biar padanya itu belum seadat belum seadat belum Pak Seksen jadi kok mulai langsung golek biar padang rasanya kalau orang yang tidak ketemu kopi bareng nyerupet waduh bayar padang untuk gue saya adat kopi ini berarti berlaku untuk seluruh mahluk hidup semuanya berarti semua yang ada di bumi ini yang termasuk mahluk hidup hewan tumbuhan pun juga ikut bersaksi ikut bersaksi nah terus sebagai manusia sebelum kita dilahirkan ke dunia apakah kita sudah bersaksi terus kita itu lahir ke dunia dan kita harus mencari yang sudah disaksikan kita dulu sebelum lahir itu betul sekali untuk bersaksi dimana di awang uwong di awang uwong di alam suwong kita sudah bersaksi karena apa kita bagian dari itu karena kita bagian dari Tuhan yang diculuh sedikit dimasukkan dalam setiap kehidupan itu sudah persaksian karena apa sudah manunggal nah di dunia ini istilahnya bertanggung jawab akan kemanunggalanmu itu tadi nah untuk menemukan itu bagaimana ya tiruan nalikokohi nengjerowal makanya perut ibu dinamakan Guogar Guogarbo itulah tempat pertapan kita selama 9 bulan 10 hari jaringnya 9 bulan 10 hari 9 1 0 dari baban dari 9 lubang ada satu yang menemukan kesuhungan kalau sudah menemukan kesuhungan itu berarti kamu sudah menemukan Tuhan yang sejati pada bentuk pada rupa nah tugas kita di dunia adalah menjaga itu semua persaksian kita pada Tuhan aku ramai ngapusi aku masih aku ngapusi Tuhan aku tidak aku tidak mencuri Tuhan ada di dalam diri jangan menipu jangan mencuri dan lain-lain itu adalah bentuk-bentuk persaksian yang nyata terus aku ingin duit tapi tidak berusaha kan tidak mau aku ingin duit tidak tukar aku bisa jawab apa 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 tidak mau tidak tidak apa apa caranya aku ingin mencuri orang gelut tidak orang pacaran gelut dibanteng orang ngalih luruh nah terus untuk misalnya gini gini kan ada orang sudah tua ini yang tanya sama saya 70 tahun ke atas tidak bahwa tidak sanggup untuk menjalani puasa terus kalau misalnya itu hanya diwirit atau dirapa saja Hai asmanipun Gusti Niko pripun iya jodoh ini kan yang ditanyakan gini kan kalau di islam itu kan hu Allah ya ada terus kalau dijawakan katanya neng-ning Gusti nah seumpama kalau hanya dirapal saja atau diwirit saja Niko apa bisa nanti kita bersaksi atau menemui Gusti atau Tuhan sejati tadi wes campur wes tak jawab waktu dijawab teknik tak laliannya ngetenggih saya sebetulnya untuk campur tangan ke agama lain agak berat tak berat karena ada keahliannya masing-masing Bu Allah itu baru persaksianmu yang ketiga Hai baru kesaksianmu yang ketiga karena nanti ada akad wahid somat itu dan lain-lain lah nanti ditanyakan aja ke guru torekotnya yang bener yang mana di neng-ning ing Gusti itu lebih cepat karena neng itu artinya kamu bisa heneng meneng neng-ning jernih bening ing sangkan paran Gusti singgelar saknya tadi terus kalau saya usia 70 udah enggak kuat puasa gimana setau sayang orang kalau sudah usia 70 itu enggak usah suruh puasa sudah dipaksa puasa kok coba usia 70 muakannya enggak diatur negak kele-kele pengen rohan itu gitu contoh aja orang usia 70 seminggu makan kepedeng kok pengen rohan biasa dino setengah kilo setengah kilo setengah kilo jangkepitong dino lagi sampai setengah matek sengah uret seperti itu lebih-lebih lagi puasa dan kelakuan kelakuan ini becek yoi sendang ketemu tapi kalau masih hanya sekedar wujud suara dan dada bunga berarti belum sampai nah berarti kalau kita misalnya sudah bersaksi lah sudah tirakat laku dan bisa menemui yang namanya itu Gusti tadi bersaksi dan ketemu bener-bener ketemu Tuhan tadi tapi kelakuan kita tumindak kita itu menyalahi itu hukumnya bagaimana berat lebih berat mana sebelum mengetahui yang yang harusnya enggak roh lebih yang lebih enak yang tidak tahu betul ya berarti lebih besar ibaratnya dosanya yang sudah mengetahui tapi menjalani kesalahan daripada yang belum tahu sebenarnya menjadi kesalahan makanya kan saya kemarin beri klasifikasi kan saya beri kelas-kelasnya kan orang pinter akan digoda oleh materi duniawi duit dan ternyata bunga orang ngerti akan digoda dengan kesaktian-kesaktiannya orang waskito akan digoda dengan pangerame-rame keanehan keaneh aneh aneh doyo mujidat mujidat biasanya kan orang gitu tinggal kamu lihat pada kelas mana orang itu kalau masih tergoda duniawi berarti tingkatnya masih tingkat mana kalau digoda dengan yang namanya kesaktian-kesaktian berarti dia ada di tingkat mana kalau dia sudah digoda dengan pangerame-rame yang aneh-aneh dia ada di tingkat mana itu kan ada sendiri sekarang gini lah kalau kita belum tahu terus melakukan itu biasanya kalau kita kaitkan dengan hukum dunia aja hukum pidana aja itu masih ada alasan pemaaf pasti hakim mempertimbangkan dikarenakan terdakwah tidak mengetahui dan dalam melakukan itu si terdakwah tidak ada niat atau nanti dolus kulpa dan dadak bunga maka dikarenakan mengingat menimbang dan memutuskan kan begitu tapi kalau pelakunya orang-orang yang sudah tahu hakim pasti dengan pertimbangan berdakwah mengerti merencanakan dikarenakan 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 itu pasti sudah makanya hukum itu tidak bisa kamu selai tidak bisa kamu hindari itu loh selama orang masih digoda duniawi materi berarti kelasnya dimana itu sekarang gini cobalah kita-kita berpikir manusiawi aja artinya apa aku ngajak sampai ngapain jadi menungsok orang ini sudah nggak punya susah susahnya secara materi dia kekurangan kesehatannya mungkin nggak sehat terus datang kesampaian minta pendapat minta solusi atau minta di ini itu terus sampe nampani duitnya rasanya biye ayo sampe nampani duitnya lu rasanya biye kalau kamu masih mentolo kalau kamu masih mentolo berarti kamu tidak manu sampe kemarin nggak ada mas bin tapi mungkin kalau Pak Hari mungkin ada kemarin ada orang kesini nggak punya pekerjaan mau buka pekerjaan tanya minta hari kalau nggak salah tak jawab aku anak gede Pak Hari nenggulnya hari udah tak hitungnya terus rasanya kakak ngomong tulisannya tak mau ngomong ngamplopnya ditinggalkan ini aku ngomong ngamplopono aku di duitmu 5 M ngomong tulisannya ngomong tulisannya ngomong tulisannya kamu boleh ngamplopi saya kalau kamu sudah 5 M dunia kamu nondang mulia aku nggak butuh duitmu ngomong tulisannya nggak coba di logika orang di HAC nggak punya pekerjaan belum pekerja kalau saya yang terima uangnya udah nil dosok gak aku tuh tolong pertimbangkan lagi doang aku berkali-kali kalau ada jaminannya kan nggak apa-apa artinya kan ada jaminannya seperti contoh kita beli sepeda motor nggak punya cash di P begitu kan uang barangnya dikirim itu kan nggak apa-apa kan gitu loh kalau saya begitu yang lain saya nggak tahu itu loh terserah cuman kan sudah saya kasih patoan-patoan itu tadi ada patoan yang jelas gurkijing cuman lah sih gak ada aneh ya nggak oke ini saya akan menonton lagi Pak Kuku Sarjono jadi ini jatini yang jat kita mau suci kita mau berpati-ati 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 sejatinya kita tetap langgang tanpa kena wakil maknanya pun tidak mau atmo itu berkuasa karena apa dia sempurna berkuasa murbomi seso artinya itulah yang memberi dan menguasai di dalam hidupmu kang murbomi seso nah kalau kamu nggak ada itu ibarat HP nggak ada baterainya sudah selesai cuman itu yang kahanan jati orang bisa wakingsir yang kahanan jati dia bersemayam di kahanan jati dia nggak akan bisa dimasukin nggak akan bisa ditiru nggak bisa diserupai oleh bangsa apapun agen setan iblis peri perayangan engklek-engklek tadak gegermet dan tadak bengek lah itu nggak akan bisa menyerupai yang namanya atmo nggak akan bisa diowah gingsir nggak akan bisa dirubah diutak-utak ketika berada di kahanan jati lah kamu harus menemukan dunung kahanan jati itu tadi itu loh oke terus dari Bu Endra Suka Bumi iya Raih Romo Nara Tanglet ini perbedaan persaksian sebelum kita lahir dengan perbedaan setelah kita dilahirkan itu apa berbeda atau sama Romo terus yang kedua saya bingung beda ini pun ini sebagai gusti dan ini sebagai manusia tidak tergantung konsep ini pun ini tidak saya bingung ini ini oke dan persaksian persaksian sebelum lahir itu karena dialami betul betul ibaratnya kelewanya mas tolong satu mas keadaan sebelum lahir itu seperti ini contoh biar sampai nggak bingung aja ini 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 adalah atma sejati ini air wutuh inilah atma sejati ini ini adalah persaksian kamu sebelum lahir begitu kamu dimasukkan di dalam perut ibu ditetes ini api ini saya harus tidak 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 saya 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 ceritanya senang saya segitu itu perbedaannya apa perbedaannya ketika belum lahir persaksianmu memang betul-betul sudah menjadi satu kalau setelah lahir sudah menjadi satu tapi belum kamu jumpai secara kesadaran kamu belum menemukan setitik cahaya yang ada di dalam dirimu sesotiamanek yang semua ada di dalam diri itu belum kamu jumpai kalau dulu menyatu secara betul wutuh seperti ini begitu dilahirkan di dunia kan keadaannya nggak seperti itu hanya setitik nah itu harus kamu cari itu ya persaksian perbedaannya yang membuat perbeda apa sesotiamanek itu akan tertutup oleh dirimu itu karena kamu melakukan yang namanya banyak do bohong dan dada kalau dulu belum ada disini masih suci betul-betul begitu di dunia kamu sudah tertutup yang macam-macam itu tadi di lah tersebut ingsun perbedaan ingsun sebagai Tuhan dan ingsun sebagai manusia tidak bisa disebut tidak bisa disebut ingsun kalau manusia adalah aku ingsun itu adalah yang ada di dalam dirimu begitu ingsun itu adalah ing menuju saya berarti yang ada di dalam dirimu kalau manusia tidak bisa disebut ingsun coba jenengan ke Solo atau ke Jogja ada orang bertanya tetap jawab ingsun boleh duduk uang wala apa-apa ingsan ingsun hanya ini itu 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 kan berbeda dengan ingsun itu itu makanya antar dirimu sehingga kamu sadar saya ini ini siapa nguruh insan-insun aja di Jogja ditutup tapi nyoba coba dengan keraton Yogyakarta ngomong ada di dalam insun pada ketemu sini kamu kebunuh sepuluh tuk terus ngomong Pak Kuku Sarjono Mali ngga 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 Bapni kok bisa melihat cat yang memang harus disaksikan di badan kita ngga betul aku seneng pertanyaan ngga jawabannya gua ngga 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 Pak Sakti Sananta Rakyu kat Tengah Tengah S.R. yang dipunuh bahas ngga ada Seratan Raden Krishna Gugat ngga ngga Krishna Gugat ngga kelihatannya kelihatannya kok agak berbeda ngga agak berbeda kelihatannya kelihatan terus ngga Mas Rahmat Surabaya Rahmat Wahyudi kalau Mas Surya aku ajeng tanglat aku ngga ada buku peninggalan Canggah selesai lalu peninggalan peninggalan yang peninggalan peninggalan tulisan kuno tahunnya itu 1430 ngga 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 saya ngga Kalau malah mandi seperti gudu ini untuk kuih Kalau gudu ini sepi-sepi gampang Jajal mutih, melu konsolnya makan di rumah makan Walaupun itu tambah sip Oh terus aneh mau Iya Canggakulo Asmani pun Raden Tumenggung Haryokusumo Sampun Sedo tahun 1987, umurnya pun satu sekawan belas Laniku kitab kuno Canggakulo Romo, tulisannya pun Jawa kuno Wah bagus itu, kapan-kapan dibahas enggak apa-apa mas Oke Raden Rahmat Ya Yuhura sunana Pak Tumenggung Raden Rahmat Oh gitu Ini kandung gimbah duki Rakyumar dikoromo Lantai admi langsederi SR Romo dari tanglet Sedulur papat ini ku lupa saget Nuduakan atmos sejati ya bisa saja kenapa enggak bisa terus Nduki Pak Dirus Yanto Rayu Romo dulu saya bertemu orang keturunan Sunda dan sempat bilang KBiku Soko Kodratiro Kang pribadi apakah itu juga Pak Seksen Romo sama turun yaitu perjalanannya begitu bukan Pak Seksen itu perjalanannya semua itu karena jangkamu yang harus kamu lalu ya nantinya begitu semua itu Soko Kodratingson pribadi semua itu dari perjalananmu sendiri itu lho Hai Pak Dirus Yanto kita bisa tahu madu ini kita bisa tahu pisah ada disnading misalkan lagi tahu apa yang mana Pak Dirus Yanto lanceng Nduki Pak Hardi Tunggih di dalam ajaran jawi ini ada yang sebut langgeng utawi kekal terus ada yang sebut langgeng ini lanceng Nduki Rahayu Romo at mo yang langgeng itu at mo yang suara gak langgeng sebab ada yang orang kedunungan suara langgeng yang langgeng apa at mo kalau bukan at mo yang lain tidak akan pernah langgeng lanceng Nduki kuasa ngurit iku at mo atau dat dat iku asipat langgeng kuasa ngurit ya iku dat yo at mo sejati pun nanceng Nduki Pak Cahyo Hartanto Rahayu Romo Romo saya sudah nyimak berkali-kali lakon bangun Broto Senang Upadi Tirto Perwitosari nah leka kepange Iwang Ruci wonton kisah pembicaraan yang wigati kok kayak ada kaitan dengan tema ini gak ya memang penggambarannya seperti itu tinggal dalangnya pintar membuat runtutnya cerita atau tidak enggak itu ceritanya seperti itu sehingga proses sejati itu adalah kamu masuk ke dalam dirimu bukan malah keluar orang ceritakan keluar kata Awai Dewi lagi turun kata Awai Dewi lagi semedik itu bukan keluar itu malah masuk sebetulnya itu kamu memasuki kesadaran di dalam dirimu sehingga kamu melihat dunia seisinya makanya warkudara kan ngomong apa berata sana wah rujibadara yang kau yang ini aku ragu metu suko kanan ini kira-kira warkudara ini orang titi wanjimu sebab jeneng jura kudungayai ikan denarani perang berata yuda jaya binangun jeneng kita kudu bali metu suko kini artinya dia harus kuat dari dalam dirinya kembali lagi pada manusianya tuh makanya puncaknya nanti di Jawa kamu akan harus menemukan terutomahning suci atau terutomahning suci terutomahning suci suci di Paltosari itu ini juga di kinkin raya 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 mas tinggi pukul lagi ini itu yang tidak itu tidak tidak asal jangan ditambahin ct ini tetap lintingan di tapi tidak seperti yang ini tambahkan yang yang kucuannya karbit itu enggak hati ini sudah ada gambar dokumenter ini Pak Indarto iya Pak Indarto kudus pengalaman spiritual menikuh menopo engkang di arani suung menawih ini ngali wujud badan kita sendiri menikuh pripun sebab tak sehwonton wujudan sudah betul itu adalah yang dinamakan suung kalau kita melihat pewujudan kita sendiri berarti kesadarannya masih pada tahapan kesadaran awal spiritual nanti kalau diteruskan kan sudah hilang makanya warkudara diperintahkan masuk ternyata disitu semuanya berupa cahaya yang terang baik-baik saja Pak Mahi so kurdo nggak pun terang naliko mau secara kuali kok langsung enten kraus neng neng ingroso kok mboten neng neng inggusti nyewon penjelasan ipun romo iya jadi neng neng inggusti itu puncaknya perjalanannya melalui neng neng ingroso makanya neng neng ingroso itu menengoh neng 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 rosa rogo langsuk mosiro neng 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 kalau sudah tahu dumu neng nge rosa sejati ya ketemu nah ketemunya rosa sejati harus jumbuh antara nge rosa dan sopoh moh dari mas bobby rayu romo panitang lo termo ketika sudah sampai dunung si pelaku kembali ke titik sadar bisakah memori otak menyimpan pengalaman suwung tersebut nge ya pasti berarti belum ketemu dunung kalau tidak bisa menyimpan semua itu wong itu termasuk diantaranya di situ kok diingatan itu kok nge rosa pak agus ali hussein iya lere tanglet romo pripon caranya saget ngibadah ingkang saget sampai menuju neng lambe ini dikunci jadi kalau mulut kita sudah tidak banyak bicara terus kita sudah banyak tidak orang reken ke apa itu cuek cuek lah gak peduli dengan apapun artinya gini loh gak terlalu ikut campur semua urusan itu baru kita bisa masuk ke alam neng jadi ketika kamu menjauhi keterikatan dirimu pada duniawi maka kamu akan memasuki alam neng lah masuk dalam alam neng itu adalah proses ketika kita sudah bisa keluar dari keterikatan keterikatan gitu yang muncul pada dirimu adalah bayangan-bayangan lah bayangan-bayangan itulah kualitas keterikatanmu pada duniawi kita coba kalau orang gak terikat dengan duniawi yang namanya HP yang namanya ngelencer kan juga akan masuk dalam bayangan-bayangannya tapi kalau orang-orang lepulah salamu dewa ya ini 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 yang paling itu ini 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 itu ini 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 Tidak ada yang menyebabkan luna maya Luna maya Luna maya Luna maya Luna maya Lajeng Dugi Ibu Endah Ekawati Dari Tangletromo Proses untuk Mencapai kahanan jati Prosesnya bagaimana Dengan cara bagaimana Laku yang harus ditempuk Rayu maturnumun Rayu maradiko prosesnya siji Itu tadi Perbanyaklah puasa Sampai kamu menemukan hakikat Kesejatian puasa Menyerahkan diri Pada Tuhan Menyerahkan Proses menyerahkan diri Itu kan berarti ya sudah Mengakui dosanya Mengakui kesalahannya Tidak mengulangi lagi Ketika sudah menyerahkan diri Diproses Dilepok nussel Ya kita dimasukkan ke dalam kurungan diri kita sendiri Sudah lah Saya enggak macem-macem Dibatasi semuanya Jadi hanya berbuat secukupnya Sepantasnya Sebutuhnya Kan begitu Tidak terlalu dalam Untuk kesana-sana Ikut campur Tidak mengulangi Dilep ini Kena 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 ya Wiss Kalau ngoyok Kalau ngoyok Bayarannya Podol Tidak terlalu dalam Lajen ini Bapak Soetan Saking Mas Anton Tangerang Tidak Bapak Soetan Ramo Bapak Ntar Nung Arab Ibu Ntar Nomburi Niku Maksudnya Nopo Saya minta maaf Dan kunjuk bekti itu Ke Bapak Ibu Ntar Atau Ke Kusti Terus Nyuun Bebantu Dan Ke Rewang Itu Ke Bapak Ibu Ntar Atau Ke Sedulur Papat Lajen Terus Aneng Yang Artur Disuun Tunggono Itu Maksudnya Saat kita Tidur Minta Ditunggu Sedulur Papat Kok Dada Ditunggu Nopo Nek Pas Turun Kata Engkang Ganggu Kita Matur Lupun Mas Admin Maksud Kita Kan Aku Apa Sibok Ponto Nengarep Ibu Tono Imburi Kata Sauri Jabujuku Masalah Awak Tengah Tengah Ya Bener Apa Ya Jadi Bapak Nengarep Ibu Tono Imburi Iku Yang Dimansud Yaitu Adalah Suk Molan Getih Putih Getih Abang Getih Abang Mudul Sukmo Soko Bapak Getih Eh Getih Putih Suk Bapak Dati Sukmo Getih Abang Soko Ibu Dati Nengarep Makanya Bapak Nengarep Ibu Nengarep 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 Dah Ngeh Tuh Marmatika Kang Kawa Diari-ari Lahir Getih Pupak Pusar Kadang Son Papat Lima Pancer Kan Metu Margo Ino Kan Orang Metu Margo Ino Kan Lahir Bareng Sedih Nengarep Nengarep Ibu Nengarep Buri Aku Surya Nengarep 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 Jadi Pertama-tama Dalam Proses Dulur Papat Itu Adalah Aku Harus Nengarep 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 Karena Apa Selama Aku Hidup Saya Tidak Selaras Dalam Melakukan Perjalanan Kadang Nafsu Hardo Angkoro Atau Amarah Nengarep Dikedepankan Sehingga Yang Lainya Berada Di Belakang Atau Nafsu Sufiah Pecintaannya Hardo Katresnane Nengarep Atau Hardo Linueh Atau Luamahnya Di Depan Atau Kebaikan Hardo Kabetrian Atau Mutmainahnya Yang Ada Di Depan Sehingga Semuanya Tidak Bersinergi Dalam Ilmu Jawa Semuanya Harus Bersinergi Karena Tidak Bersinergi Tidak Seimbang Saya Harus Minta Maaf Dulu Jadi Kuncini Maaf Disek Kenapa Kok Sedulur Papa Dibakteni Sih Kan Pertanyaannya Nggak Tentang Mas Tidak Eluh Orang Dia Itu Piranti Hidup Muka Bakti Itu Bukan Memuji Atau Memuja Bukannya Sekedar Itu Bakti Itu Bentuk Perbuatan Aku Berbakti Kepada Bapak Ibu Guru Apa Terus Menyembah Bapak Ibu Gurumu Aku Berbakti Dengan Bapak Ibu Guru Terus Bapak Ibu Guru Itu Kan Tidak Bakti Bakti Aku Akan Berkelakuan Baik Bakti Montor Berarti Montor Mari Di Umbah Di Resi Terus Dikandang Bakti Piring Berarti Piring Setelah Dipakai Dicuci Dikeringkan Dikembalikan Kerak Itu Wujud Bakti Pun Saya Minta Bantuan Yang Dibantu Apa Kerewang Rewang Artinya Apa Sedulur Papat Ikikabe Ayolah Kita Yang Bersinergi Yang Baik Dalam Hidup Ini Ayo Aku Ewang Dalam Hidup Ini Kamu Bersinergi Jangan Mencari Rebut Dujung Sehingga Rebut Bener Siapa Yang Ada Di Depan Tapi Semua Selaras Kerjasama Yang Baik Jadi Minta Bantuannya Untuk Ngerewangi Jangan Ngerewangi Ada yang Ngarep Yang Buri Yang Buri Yang Buri Rewang Kan Begitu Rewang Kan Buri Ketika Ada Tamu Yang Ngerewangi Tapi Rewang Kan Buri Maksud Yang Jagongi Rewang Coba Tuan Rumah Minggat Beda Cerita Sat 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 Ayo Mangan Bareng 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 Artinya Ketika Kita Makan Kita Minum Diajak Bareng Bareng Karena Tan Dan Tan Adanya Kamu Tidak Menikmati Rasanya Minuman Masih Dikai Kopi Mbak Sunan Sebenarnya Enak Dewi Ini Tidak Enak Tapi tapi yang arep turu disuwan tunggu no no lo oponek pas gak dikonunggoni apa bulan dewi-dewi bayangannya kaya arek saya kiai artinya ditunggu nih artinya bahwa sedulur papat ini ketika kita tidur dia akan bersinergi ketika ada yang namanya santet pelet tadak bunyi dia sebagai tameng karena dia dia enggak punya sifat idul yang punya sifat idul fisikmu sehingga dia bertugas menunggu menunggui kan begitu rewang itu kan nungguni majikannya turu rewangnya tetep nungguni nah ono senedak pager semaju disek rewangi diantaranya seperti itu terus apalagi mas ampun ampun jenis pager sehingga mantun kosong mutih dugi semar puno kawan rayu rayu romo lama satmin sederak sambung rosor sedaya nipun jenis pada tanglet kulabar kosong mutih petung dino tiap ngerapal cara kau balik kok mesti ngantuk ngeromo nopo nge nopo nge nge ya mereka sembuk wajah cara kau balik tok kalau yang dibaca semua saya kira enggak karena orang itu kan di di tertarik itu kan dengan media Hai kehebatan cara kau balik kehebatan cara kau susang dan begitu sehingga yang dibaca cara kau balik ya semua dibaca jangan cara kau balik hai hai-hati-hati kalau dibaca semua masih ngantuk aja gimana turwa berisik ngantukmu jenis ungu lajung dugi pak antarkariono nge rayu mardikoromo Mas Admin menawi sakit live menikum boten dihapus makinipun gih ngapuneng Maturnungun Gak, gak tak hapus Biarin Daripada banyak yang bingung Dan tersesat Nggak karu-karuan Dengerin aja Ya Bagi-bagi lah umjawa Nah yuk roma Pusatnya teknikku Nggak bisa diganti Kali bisa mengerawat Kami tidak akan Sastra Jendrong Maturnungun roma kalau kamu tidak mampu ya enggak apa-apa tapi kalau masih mampu jalani saja Hai rajang Dugi Jagad Kawiwitan yeh tata cara menembah Inggusti miturut kejawen pripon jeromo maturimun manembah itu kan konsepnya ada dua secara konteks kontekstual kontekstual atau secara nyata kalau kontekstualnya bebas bebas tuh gimana kamu mau sila mau bersilah boleh mau begini boleh mau gini boleh mau gini boleh Hai bahkan yang mau gini aja juga enggak papa neraka ngelan tanganmu Hai terserah terus musuh kalau yang enggak punya tangan kalau dihasil itu kan juga susah gitu makanya akan ngomong bebas loh langiriko Hai mendingan tata cara itu enggak harus sakok gitu enggak makanya kan saya tidak pernah memberikan satu disiplin harus begini satu kepatuan harus begini atau yang penting manembah dari jawa adalah bisa menyatukan antara jopo dan jeru jopo dan jeru nafas mempunyai sembo rasa ke nafas ini bersemayamnya dimana saja bisa kamu temukan Hai hampegan hampegawan hampegawan hampegkan singgawan nikimu parane nanti wujudnya seperti apa Hai lalu gitu Hai lah manembah secara nyata baik kepada sesama kehidupan Hai menurut hilangkanlah kebencian-kebencian dalam hidupmu sehingga kamu bisa melu melihat luasnya keindahan dunia Hai berdunian nyata berdunia mah maya-maya-maya ilmu leperkor wain-mono majeng Duki Dewi Lord desa Hai rayu Romo dan Mas Mimit biar tanglet nopo toh sami awang wong kali sunyururi terus nopo konten hubungannya kalian penyaksian orang-orang kulau kejobokulau 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 Hai kebalenu pertanyaannya singkari dua aja sing awang wong sinyurisamarin itu terus nopo konten hubungannya kalian penyaksian Hai orang-orang kulau kejobokulau kejobokulau nepiambak singyakseni ya awang wong dan sunyururi itu kan hanya istilah Hai hanya istilah Thomas kalau alamnya ya alam suwong alam awang wong diatasnya itu sunyururi alam yang tidak ada apa-apanya itu dimana yang maha kuasa bertahta terus kalau apa ada hubungannya dengan persaksian bahwa aku nyakseni kulau diwe orang orang-orang kulau saja bonyakulau diwe orang-orang iya hubungannya yaitu ketika harus menemukan kulau sehingga temen itu seperti apa Hai gitu terus lajung duki mbak Rita Lestari budak payung maram nyewon sewuromo nyewon tolong diparingi analogi babakan sejati nesokmo sejati iku sejati niroso matur sembah nungun rayu begini ajalah gelas itu seperti yus gelas ini resok mo itu air yang ada di dalam gelas bentuknya ya seperti gelas Hai yaitu sokmo sejati imu bentuknya ya seperti itu ya seperti wadaknya tapi kan ketika itu sudah dijumpai secara betul tapi kan enggak sama dengan wadaknya kalau wadaknya kan bisa dingin wadakmu ini sambut jiwit tapi kalau sok makan merasa dijiwit itu apalagi ada orang bisa nyuri sok mo geli aku nendelokmu masuk mokok bisa dicolong atau long sok mokok colong bilang ngebot-bot ingat seneng aku hahaha kemarin kan ada yang acting-acting bisa nyolong sokmo pembuktiannya susah itu jaksa membuktikan itu Pak Hakim mungkin juga pusing unsur-unsurnya apa gimana ngak tinggak tinggak ngebot Oh untuk Mas Rahmat Wow di Romo Kulonik kita wilayah Serandil Benjing baru Tengusakambangan Tenggoa Nogorojo Romo Niki tasimampir Teng Romo angkat Kulon Mbah Bambang yes salam dateng Mbah Bambang hai 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 lajeng dukirian ucilah rahayu Romo dari tanglet makna nipun perang Broto Yudho Niku menopong gih dalam perjalanan hidup Niki maturomun Broto laku Yudho perang-perang karolakumu Dewi kalau kamu sudah berperang pada dirimu sendiri kamu akan bisa mencapai Jaya binangun membangun kejayaannya itulah Broto Yudho Jaya binangun Hai yang diperangi adalah dirimu sendiri egomu sendiri emosionalmu sendiri itu kamu perangi uang nek siswa merangi awal Dewi engkau ngerti dunungnya sejati nih angsun oke macam dugi Pak Deni Ju rayu Romo badai tanglet lahir joyoguno loro pati ini ku nopo salam saking jebaro Romo lahir joyoguno pati eh pati lahir joyoguno loro pati kok kayak petungan ya kuya lahir joyoguno loro pati ini ku siklus kehidupan lain-loro lain-loro lain diwasong boleh kejayaan kejayaan murni guna lewis pemekan sepuh yaloro terus mati kira-kira ngonu nekleru yomboh perjalanan manung soal ini Hai lajang dugi Pak Anter hariono rahyuromo nyewon wedarani pun cahyo sampurno lancah cahaya sejati matur sebangun kuampang Hai cahaya sampurno kecahiannya cahaya sejati itu sorotnya ibarat cahaya dan si maknya gitu loh itu cahaya sampurno lancahnya sejati urupe gimana deh sekeliling ini adalah cahaya sejati ini cahaya sejatinya jadi cahaya sampurno nya ini sumber cahaya dan sinatnya ya apalagi lajang dugi Pak Ahmad Jamal nyewon wedarani punromo artinipun hurip kang sejatos nikup pripun Hai urep sing sejati iku yuk urep sing manut karo jangka ning gusti itulah hidup sejati hidup sejati seperti apa enggak ada apa-apa ya itulah kehidupan yang sejati Hai ngurup sejati yuk urep yang gusti mengikuti apa yang menjadi kehendak tuh Tuhan itu hidup sejati Hai nek sejati nih ngurip opo sejati nih ngurip gusti Hai urep sejati hidup yang mengikuti kehendak Tuhan sejati nih ngurip yuk gusti Hai benda eh lajeng dugi Pak Tadu pekawangan Hai rayu Romo Mas Mimit nunsewu wedarani pun sampurnaneng mekrat Hai Romo deh agungin pangapuro menawi lepat jadi nggak lepat tapi bingung aku mekrat itu mau lho pot mekrat itu tolong dijelaskan dulu baru bisa menjelaskan saya merekat balik orang usok Hai berapa hari mekrat ya kuruh Pak ya hehehe mekrok ini Hai tolong saya dijelaskan dulu mekrat itu tadi apa apa menulis mahal dikengrat kemudian Hai lajeng dugi Bu Cemplukwati Sugeng Dalu Romo dan Mas Admin Romo kenapa ya buah Samutih seminggu terasa berat padahal boleh makan dan minum makan nasi berasal mual Romo kepala pusing pada lemes ulu hati sakit hehehe Hai saja kemarin saya cerita sama temen-temen disini sampan itu loh bisa puasa mutih lulus itu saya bilang hebat ya Nah apa saya dulu mengalami begitu hari ketiga batang takun calno berenggudetaknya kepencet karo tempe wajah saya gila gak doyan tempe lah artinya apa bahwa kita belum bisa mengalahkan diri kita sendiri kalau di depan mu adanya nasi putih sama air putih yang bisa kamu makan kamu minum itu bayanganmu gulih sate rawon ya kalah wakilnya Syirah cekot-cekot Syirah cekot-cekot potongin negen-negenra kaluan untuk segala musuh saya dulu tekniknya gimana tekniknya saya kalau makan cari pesatpam kubah gongan bersatpam bakal haa nge-nggungin ya lagunya mana saya serta kakek ringan boleh selimuran berarti iya iya saya sedikan tidak kami berkata yang bertanya pak muhammad danto saya mau mendapat dari kebetulan itu terdapat Kathy pole misal jumat paling saat ini kebetulan itu terdapat terdapat ngomoten matur wun Hai pasal tentu bebas-bebas mau mutih boleh mau polo bendem boleh mau polo gemantung boleh berapa harinya juga tergantung kebutuhan dan kemampuan saya kuatnya tiga hari saya kuatnya satu hari saya kuatnya tujuh hari monggo kalau mau apet jemua ya berarti semuanya harus di tengah berarti mulainya rebu-rebu ke kemis satu kemis ke Jumat dua Jumat ke Sabtu tiga ini namanya apet hai 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 hati nek poson pemawan sakit asa rokoan G boleh bebas sih bebas pokok rokok iya tetap Hai boton diganti rokok cappuccino ya ini dapur mulai teluruh aja tiga ECT-CT yang pas kopi Hai sementara rokoan kata umbil boleh pakai cdp sembuh sedot mawone Hai rancang Duki Sultan Fadilah ya rahayu Romo Niki kadang saking purbalingga saking kapribaden singkumpul poinje salam badetanglet Yesus Kristus bersaksi engsun dalan bebener lan kurep berarti yang disebut Tuhan Yesus Niko atmanya anggi Romo rahmin kan di bukunya Roma Semono udah ditulis semua itu Hai yang baca lagi ada tulisannya Roma Semono yang ditulis sama orang Surabaya atau mana itu komplit itu ceritanya tentang Yesus Kristus tentang Wisnu tentang keris ada kajiannya orang lainnya semua Hai betul cuman kalau di kapribaden kan disebutnya serolah sifatolah datolah hai 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 dikawru kunci yang Hai Monggoan jeng-jeng bagi Pak Agus Purwanto berkaitan dengan tema tersebut Apakah saat waktu kita berhubungan dengan istri terus puncak rasa keluar air mani Apakah itu yang namanya atmo atau wiji maturwun rahayu madhiko nah selesai Hai pak guna対 jani udah npung akan nge vog a ayo Bu ngak mau running YouTube kalau itu kan proses-prosesnya masuk mau masuk ke dalam gua garpoh itu urusan Tuhan bukan urusan manusia kok isu isu ingat mau gue tidak boleh ingat mau enggak enggak ya sekarang sudah ada Pak Teguh ke Suwanto ya selalu banyak ya dunungnya rosa yang berlain di Alas Ketonggo ke Tegung Hanggo ya kita berlain di Gunung Tidara ke Gunungan Ati seorang yang berlain di Alas Ketonggo tapi harus menikah, nyerah pencerahannya pun itu harus pokoknya bisa mudari ketegung Hanggo ketegungan Ati terus tidak artinya sudah mudah kalau kemudian berlain di Alas Ketonggo itu tidak, itu mati mudah itu tidak itu ada orang yang berlain di Alas Ketonggo kalau kita sudah tidak saya lanjutkan Pak Kabul Putra saya dapat cari di Alas Ketonggo untuk diri pribadi tidak selesai juga lelaki tidak mengatakan tidak 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 Hai lebih atmo itu cuman satu tapi dia memiliki sorot yang sampai ke tiga tempat itu tadi dari tiga tempat itu tadi nanti harus dikumpulkan pada satu tempat itu namanya Tritugal aku Engsun dan Engsun sejati Hai maten kalau sudah bisa menyatukan tiga itu pada satu titik tempat setiap pertemuan yaitulah kahanan jati nonton Hai ponge Hai ajeng duke Pak kuku sarjono male matur suun Romo ampun akhiri manusia manusia menikah kudu menyaksikan jajah yang munculnya dari diri kita betul berarti iku nopur sebut kasampuran awal akhirnya hidup mulia mati sampurno Oke tapi nyatuh nyatuh persaksian awal-akhirnya awalnya begitu tapi akhirnya kan enggak ada yang tahu tahu akhirnya harus menjumpai itu lagi bener-bener tapi akhirnya belum ada yang Hai tapi perjumpaan awal itu adalah nanti di akhirnya harus seperti itu juga Hai tenang deh Hai tergantung perjumpaan awal itu bener atau tidak nih iya makanya persaksian kita itu pada cahaya betul itu makanya kalau kita nggak bisa menemukan saya itu ya enggak akan berjumpa Hai banyak saya kalau ada bilang wujud-wujud-wujud-wujud itu aku rasakan karena wujud itu enggak seperti itu nanti kalau kamu sudah berjumpa cahaya Hai udah monggo hai 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 jengdugi nafisa channel iki pernah didatangin sama kau Jeng Bustomi kalau enggak salah aku belum kenal Jeng Bustomi bukan Renin ada aku yang penasaran teritanya wong-wong Kenapa kamu lagi ya Hai saya kepikir durability tadi屋 aku malah pengen ditemuan yas hai 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 ha 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 menurut-lutut Salut adalah itu Studien sheet foto Apple lain layu harus yang aneh-aneh oke, aku sudah ada alamat saya disitu Pak Narko Talen saya mau memutih 3 dinten saya harus melukai munyar-munyar saya harus melukai muncul kadang memang yang membuat kita itu kalah itu angan-angan kita sehingga kalau sudah kalah dengan angan-angan ya munculnya seperti itu mau nyelidak karu-karuan itu sebetulnya bisa dilihat kalau kita hidup lebih kuat pada angan-angan ketika mutih diajar begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetangga terus dirasani piye cara bijaksana menyikapinya ngeromo ya cara bijaksananya tetap tersenyum aja ngapain kok bingung kan logikanya begini kamu bakar dupa itu bau nya kan wangi nah ini loh yang paling saya buat ketawa itu apa fitnahnya orang-orang itu lebih kejam kepada Jawa karena kamu bakar dupa bau wangi wah nekaknya setan terus ngomong-ngomong ada panggungnya lalu ngomong setan dan ini ngobong dupa apa gak sadar yang setan ini mancing ini ini rata-rata hahaha cekong penglihatan itu ya sudah kalau dirasani berterima kasihlah dengan dirimu ya Tuhan terima kasih wasti sudah dosaku ini ditengah siapa ternyata itu nanti kalau ditanya bau kan kau mas ngobong ada apa yang aku tidak bisa dupang saya enak karena membuat penasaran orang juga dosa diakui saja kesan apa itu jangan ini jangan ini jangan ini tidak ini tidak diwangi anumah timbang mampu sampah Raina Hai cengdugi Pak Benny kristanto rahiromondera tanglet kalau sampai suwong boteng ngerti opo opo gimana bisa tahu sasmitoni gusti menungguan admin di suwong itu nanti kamu akan menemui kahanan jati lah di kahanan jati itu kamu akan menemukan cahaya sebenarnya lah yang ada di dalam cahaya itu siapa lihatlah ya itulah gusti sejati pun Hai cengdugi Pak Pamuji Harjito Pak Insinyur Pamuji Harjito rayu nyewon perso Tuhaniku agamanya nopo nge kok menungso podo udur-uduran agomo rebut bener Hai Tuhan itu agamanya percaya Hai itu agamanya Tuhan Hai sehingga nanti muncul banyak percaya 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 ya melalui jalannya masing-masing terlalu Hai Tuhan tuyago mulak sembah-sembahan hal yang ada ya nyembah sopet terus ya sembah-sembahan kayak mau Jepang ketemu Jepang Hai 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 leteng dugi jagat kami Witan male iya kita kedah nyebat Sinten kagam Gusti dalam kurung Gusti engkang moho Agung Gusti engkang moho kuwaos utawi Sinten Hai pun dipanggih ono Dewi Mungkin jenek jenpon ke panggih diwilak ngerti Gusti pusing kepi kalau sudah tahu biasanya orang itu cenderung diam tidak berani mengucap karena takut wawah teh Hai lah kalau Gusti mau Agung muasih mau kawosol saat itu rute itu kan Gusti Ju menengeng wah tak Hai Hai setiap menyebabkan haram sifat tinggi ya Hai ono aran ono wakta ono tumindak Hai newe sisa nguasanya aran wakta lantum indak Hai sifat asmo akal ketemune Gusti sejati desisnya nyebut awal di hai 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 ajeng Dugi Ibu Endrawati Mali eh suka bumi Romo menawi taksewonton modal pulau dari paham tentang sukmo engkang tirosi pun wonten 7 newon penyelesaian itu di kematur kesukun kayaknya sudah pernah tak bahas di video yang lain deh jisahpun dibahas bu eh kirang langkung paling sekitar empat bulanan siap mungkin weh sudah ada Hai ah kadang untuk dolanya sampai ngoyot nantanya ya Hai menggapun kaceng Dugi Hai Pak Gatot susadewo nunsewuromo boso Sansa kertaniku nopo asyik jawa nopo pripun gimatun Hai saya bukan seorang hipograf atau ahli bahasa nge cuman bahasa Sansa kerta itu kelihatannya dulu dipakai sebagai bahasa internasional ada beberapa wilayah yang memakai Sansa kerta ada memakai Malayu kuno ada yang maka itu tidak harus asli jawa dan tidak asli jawa nanti tolong ditanyakan ke yang jurusannya saja daripada saya saljanjala hai oke Hai iki watan pitangetan ya kisahking wibani juga daluromo badetanglet satu punopo struktur Hai punopo niku fungsi kalau didangung mbak murni kisah Niki daripada dos bagaimana ngecalki pengaruh siluman Hai mpon-pon ini dalam kerangka ilmiah apa-apa ini karena dia tanya struktur lo oke Hai struktur dan fungsi itu nih kalau dalam kerangka ini akan ada itu namanya struktur struktur itu kerangka susunan ya kalau fungsi kegunaannya apa Hai itu dari tema Hai dan dedak gunanya sampai hipotesis Hai yaitu analisa rambutus nanti ketemu hipotesis kan kerangkanya begitu strukturnya atau fungsinya seperti apa unsur-unsur berarti memilah-milahkan Hai yang dinamakan rokok berarti ada dari struktur rokok ini kan ada Hai apa ini kertas tembakau cengkeh saos fungsinya apa fungsinya kertas untuk mengikat tembakau Hai saat memberikan rasa itu fungsinya untuk menghindari pengaruh siluman kuampeng oke 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 kecuali dirimu pernah bersebut dengan simpan ya tanggung diw ini kuangnya di cali kami buka suka Utility opsi beku kalau di viennent coba nanti menghubungi sahabatnya di tuban aja ada Pak 1945 ada padarkum di perunggahan perunggahan Kulon itu sudah padarkum sudah bisa omongan sama Allah malah omongan dari aku omongan dari kucing dari Allah menawih bade posomu tersatrah jendroniku ketah apal mau ditulis tidak apa-apa nanti kan lama-lama apal sendiri terus menawih posomu merokok leceng gabusin kemudian aku merosok lagi apa-apa apa-apa kurang masalah pokoknya rata dunia itu tidak apa-apa ini rata pulangnya ini ini rata-rata rata 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 saya mau tanya arti dari kata genggang perkawis itu dalam bahasa Indonesia nya apa ya Como Kosama dan yang empat itu apa ya Roma matuswon sebelumnya Roma karena saya gak pernah membahas sampai dat empat enggak, enggak pernah membahas ke situ saya itu nanti kita berkutat ke konsep lagi itu nanti kacang Duki Mbah Duki Mas Duki Kediri Tengglat Malik Ramo makna nipun gambar tenggunungan kaos niku tenang luwe ing ngawrib wah beripun niku atau sipun niku itu memang sebetulnya wejangan cuman tak kupas gampangannya aja makanya ketika orang sudah tahu tempatnya neng neng ing gusti dia akan bisa tenang dalam hidupnya kalau sudah tenang dalam hidup kamu akan tahu kelebihan-kelebihan di dalam dirimu kalau sudah mengetahui kelebihan-kelebihan di dalam dirimu maka disini ada yang dinamakan waheng ngawrib waheng ngawrib kalau kesini ketemunya waheng ngawrib kalau kesini ketemunya adalah sanggup marang urib artinya waheng ngawrib setiap orang akan menerima apa yang sudah dilakukan nandur waheng pah kalti itu artinya sanggup yang ngawrib itu nah kalau kaos ini kan bentuknya gunungan kalau gunungan itu kan dibalik gini nanti kamu tutup ini ketemu lu gambarnya apa atau di gambarnya jantung itu oke Ada yang sering bingungan, ada yang sering gambarannya aneh-aneh, ada yang kagetan Ranceng Dugi Pak Agus Wahyudi, Rahayu Romo Bani Tanglet Makna dan tujuan kalih kegunaan memasang padi seikat dan janur di pintu Ya kalau saya malah nggak hanya padi Saya itu padi, gula, beras, uyah, jagung, padangono kacang hijau, delih, tebu, janur, tak ikat Itu antinya sebetulnya begini loh Orang Jawa itu kan memaknai hidupnya pada tataran filsafat Antinya diberi itu agar tidak kekurangan sandang pangan Dikasih janur, tegesih, rejaning, urib, biar hidup kita selalu diberi pencerahan Tuh Tebu antep yang butuh benda kekurangan apa Jagung rejaning tambah agung tambah gede Ranceng Dugi Pak Kukuh Male Ranceng Dugi Pak Kukuh Male Badik ulang awal akhir maksudnya Dari cahaya kembali ke cahaya Sada bang prisil Malah lihat Ranceng Dugi Pak Kukuh sequung Hyung Juhu Selalu Selalu Yeru Leber Terasa Maksudnya Kukah ? langsung di Dewi ada yang lirik ada yang lirik ada yang lirik gelut ke pokok ya bener nih dari cahaya kembali ke cahaya prosesnya adalah meneng-meneng dulu di dalam kamu diam nanti akan menemukan keheningan hening itu nanti menuju kamu ke sumber cahaya dari sumber cahaya itu cahaya yang sudah dititipkan di awal akan kembali ya sudah betul itu ngajeng duke Mbak Ritala Stari Malih Mbak Ritala Malih Romo Sabtu Kulo Bade Siam Weton Kulo Kale Anak Lanang Bade Kulo Barengke King Putra Minggu Wage Rapal Lipun Peripun Romo Matunwon Rapalnya ada di buku yang kalau untuk dirinya Marmati yang untuk anaknya ibu bumi itu nanti minta Mas Admin ibu rinta yang ada di buku 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 ini saya berpikir sama istri ini Maksudnya kalau cewek biasanya ada di buku atau cewek kalau cewek ceweknya 4 lakinnya 3 sudah sudah kalau banci? berimbang biar, terus tengah terus tengah terus tengah kok ada banci? jodoh tengah? apa? apa? malu Tuhan paling seksi hahaha belum meneliti kamu tahu susahnya banci itu ketika apa? tidak tahu belum tahu iya, kapan-kapan cerita hahaha hahaha banci ini susahnya atas hahaha aku ini tidak enaknya baru hahaha 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 oke selamat menikmati pak krishnaawi rahayu mas admin padahal berarti sekatah-katahnya perjalanan urib menikah intinya pasrah sumarah kersaneng gusti kan bener banget pasrah, pas orang-orang lakulah ketih kun __ pas ga kedungur관 ga kentaran tentunya ada yang tepat kekentaran dan tanah tetunya ada yang kentaran jondok tetunya nículo tahap jadi Hai lajung dugi Pak Muhammad Danto lagi tanpet malih Romo tiang empun muksoniku saget nitis malih nopo mboten tiang muksoniku kan sampun wanunggalnya wiji kali gusti nopo mboten nggak ada sifat wenang Anggeni pun nitis malih niwun penjelasan ipun kalau gusti ngasakan mesti saget kalau gusti ngasakan yang gusti ngasaknya pasti disuruhnya kalau enggak ya sudah enggak itu kan haknya Tuhan saya enggak punya hak untuk ngatur ke situ gitu lho Hai mimpi enggak kalau contoh saja seperti wisnu itu wisnu itu habis dari siapa namanya Romo wijo yodh titiskan kekerasanan begitu sebelumnya juga ke Arjuna Sosrobawi kalau masih punya tugas jadi titiskan lagi meskipun sudah buka Hai paceng dugi Denny Dinggo Hai rayu Mas Admin iya nungguan seuruh romo pada tanglet kenduren singg disekseni tonggo-tonggo kali among-among singg diseni bocah alih tiku nopo sami kadar kualitasi ngaputin sak darahnya maturung yang membedakan itu keikhlasannya bukannya menyaksikan sementai kita lila lagawa ya sudah bahasa nyakseni sopail sekarang kan orang untuk ngadakan itu kan sudah sejarah karena komedit nge 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 3 nge 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 m nge � nge 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 ik nge iya bro, terimakasih sarannya bro saya aku tak mau bro nah cinta lagi mas Andika Wijaya, Bantar Gebang ngawi, aslinipun putu yang penghadir romo mas, pakai bahasa Indonesia mas iya mas bro saya enak jamanku bro berarti kalau semedi di kamar mending lampu dimatikan ya mas, biar lebih min ya, enak begitu itu manfaatnya banyak loh karena di dalam kegelapan itu kita akan menemukan cahaya yang bersinar dalam tubuh kita itu lebih cepat sebetulnya yang kedua, iritagihan PLN manfaatnya kan oke kita akan menemukan cahaya kita akan menemukan cahaya ini ada yang di dalam kegelapan di Solo ini loh iya maka menawi gak ada sederak di Solo yang pintar dan saya saya akan menerbabkan kesepuan romo saya akan menemukan cahaya banyak di Solo mas Narjo itu Narjo bisa iya saya paling dalam waktu dekat juga ke Semarang, ke Solo ke Magelang saya mau keliling pak oke untuk Pak Sandiga menawinyu nomor WA Pak Darkum saget WA Kulumawan maka kula paringi nomor WA nipun daerah perunggahan kulan Niko Kota oke nomor WA Kulau tentang keterangan video ini Pak monggo maka langsung saya ketemu Riko Maon lebih cedek dan jadi saya sama saya sampai tidak ketemu Riki malah malah pintar mas Darkum baru aku oke oke saya sabar itu itu uang Pak Jenduki Pak Mustafa jadi Gumila nggak pun Teng Mas Admin Oh yang kata Ganggang Perkawisnya belum dibahas maaf sebelumnya Romo nggak nggak berbahas maaf nggak ganggang perkawis itu apa ya saya kok malah belum belum paham maaf saya kalau nggak tahu lebih baik jujul nggak tahu daripada ngawur karena setahu saya ganggang itu kok lumut lumut makanan nanti 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 kalau suluknya Mbak Tisugito pindah ganggang lawan lumut jadi Tuhan itu diibar sukmolan nyowo itu seperti ganggang dan lumut sama-sama hijaunya tapi beda apa kesitu saya kan nggak berani menjawab daripada nanti tak awur komunikasikan dulu dengan Mohorsi Eh Hari Ramoyo Pak Kabul Putra dalam Sengedi Kulo Ningali Awak Kulo Kados Kudanan Cahyo Awak Roshi Pun Pating Tercep Meniko Maknanya Nopo Hiromo Matur Mungun Yaitulah Kesadaran Jadi Sembah Itu kan Ada Sembah Rogo Sembah Sukmo Sampai Sembah Cahyo Kalau Sudah Masuk Proses Itu kan Sembah Cahyo Pak Fajar Ini Tanglet Romo Jelantra Ipun Sastra Jendro Wadi Ningrat Kalian Sastra Cetok Niku Peripun Sastra Jendro Itu Yang Bersemayam Di Dalam Diri Kita Dan Yang Ada Di Semesta Sastra Jendro Itu Kesemuanya Kalau Sastra Cetok Sastra Cetok Berarti Yang Ada Di Badan Tapi Kalau Wadi Ngerajan Wadi Kok Ngerita Wadi Itu Artinya Rahasia Bisa Diceritakan Oleh Dirinya Sendiri Ketika Sudah Masuk Pada Perjumpaan Sejati Matan Matan Bro Aku Seiling Oke Bro Saya Enak Jawadku Tau Bro Lajan Duki Rahayu Tias Pak Mustafa Bangil Rahayu Rama Istri Kula Nanti Mimpi Sedo Lajan Istri Kula Nemui Awai Dewi Laha Cahayu Cahaya Terang Nopun Iku Darani Sampun Nyakseni Gusti Pun Pun Tapi Kualitas Persaksianya Dalam Mimpi Tendok Bukan Dalam Kesadaran Spiritual Dan Itu Hukumnya Juga Belum Bisa Dikatakan Betul Persaksian Jadi Masih Prosesnya Begitu Itu Sasmitolambang Matikanlah Dirimu Sebelum Kamu Mati Jari Mas Wint Jari Kuyo Matikanlah Dirimu Dari Hal-hal Yang Berbau Kedunia Wian Kalau Itu Kamu Akan Berjumpa Dengan Dirimu Sejati Dan Akan Muncul Cahaya Gusti Yang Sebenarnya Itu Lajeng Dugi Bima Manggala Salam Rahi Rahim Salam Rahim Mas Admin Kulo Saking Jeparah Menai Waten Bukun Kulon Nyuhun Terus Pripun Sarate Matus Wodak Dere Ini Gratis Saratnya Hanya Puasa Mutih 7 Hari Kalau Sudah Dijalani Langsung Dikirim Lebih Kecepatan Paket Sarget Wiat Loh Mata Pak Bima Manggala Jeporo 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 Mata Kadang Menikonan Dugi Pak Agus Purwanto Mahli Rahim 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 Mahli Napas Itu Apakah Juga Bisa Disebut At Mah Suun Rom Mugi Rom Polang Katang Esa Tan Sehat Walafiat Masjid Kalau Yang Namanya Napas Itu Hanya Tali Itu Adalah Tali Atau Penghubung Bukan Atma Itu Adalah Tali Atau Penghubung Antara Manusia Dengan Sejati Tenuh Lajeng Dugi Anugrah 123 Matur Tanglet Admin Rom Meniko Ilmunipun Saking Jawa Asli Ngeh Jeneng Ilmun Apa Matur Ngeh 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 Belajar Preposisi Gampang Jawabannya Rom Itu Ilmunya Jawa Asli Ngeh Namanya Ilmu Apa Ilmu Jawa Asli Sastra Sastra Jawa Ini Sastra Anang Carapa Itu Sastra Ngeh Sastra Ngeh Jawa Sastra Sastra Ngeh Cendugi Mbak Rita Lestari Romo, kalau saya pas puasa dan beberapa hari setelah puasa Saya kok juga kehilangan karakter saya yang sebenarnya Menurut teman-teman saya Saya jadi pendiam, tidak kritis, dan tidak aktif Apa itu wajar nih Romo? Loh, itu artinya kamu bukan kehilangan karakter sejatimu Tapi karakter duniawimu yang hilang Harusnya lebih senang lah Ngapain ngurusi teman-teman kok Mas, Mbak Rita kok diam aja Kayak ada duit, tak ngomong Watan gue Gue, 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 gue Ya, lebih senang lah harusnya Ada lagi yang bisa saya banting? Ini ada yang Oh, nge, Dugi, Bulullah, Rosenbrook, kelewatan tadi Rahayu Romo mau tanya setelah puasa Mutis Astro Jendro Kok malah banyak masalah yang tak terduga datang Bagus lah Tapi ya untungnya masalah-masalah itu bisa dijelesaikan dengan mudah Kenapa ya, Romo? Apa saya kebanyakan dosa? Lah, kalau itu yang bisa menjawabkan panjenungan Kalau saya terus bilang iya, kalau saya nggak ngangil Kok jujul? Wah, tenlah dosa saya kalau mengiakan malahan Yang tahu kan panjenungan sendiri Kalau dosa kok diperdebatkan Janganlah Saya yakin dengan Anda berpuasa dan membaca Sastro Jendro itu Membawa panjenungan pada pengertian-pengertian kesadaran Kalau banyak masalah itu seneng aja Yang penting happy bro Apalagi bro Kaceng Dugi, Pak Kukuh Mali Romo nih, Romo nih kenali canggah klipun di Romo Romo nih kenali canggah klipun di Romo Kalau kita sudah ketemu Gusti Sejati itu nanti cirinya akan diwedar Diwedar dari mbah kita ke atas tujuh turunan itu akan dibuka Terus aneh ini, bab ngilmu ini bener panjen wanten tuntunan saya sepuh Kuloh Saking Jogja kali Semarang Simbah Kuloh Simbah Kuloh ini penuntun Kuloh Saking Eang Hadi Di penuntun Kuloh Saking Eang Hadi Tuban Ngapun Ternyipun Cik Lerus 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 Saking Jogja kali Semarang Gabungan Ini betul apa-betul apa Tengah-tengahnya Mbah Rowo nih Tengah-tengahnya Mbah R detectors ketika sudah mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya kalau saya itu buka usaha syukuran ya yang paling saya pegang sampai hari ini itu cuman jajan pasar kalau jenang, jenang sekolah, jenang abang itu kan artinya membuang segel siang terus kalau jajan pasar itu berharap bahwa dengan disuguhkan jajan pasar itu projek ini itu berharap danaan itu milih terus itu yang saya enggak pernah tinggalkan kalau tumpeng itu kebutuhkan uang rancang juga mas kedai dari tanglet mas Admin sudah minum fisio? belum? sudah minum fisio? sudah minum fisio? sudah minum fisio? sudah minum fisio? memang tidak pernah penyelitian sudah minum fisio? jenang abang-bang, mas xx jenang abang, mas mimi jenang abang, mas mimi atau yang bernama-bang, mas mimi tidak? ya, boleh Mas Adi mau Jadi aku tidak bisa Duking Awang Can Terakhir mau Misal aku bibar Posa mutih lanjut Posa mutih Parang apa Mbak Tenggara Parang Pada Duking Pak Sandiga Tuhan Tenggara Mas Admin Ada apa cahaya itu Yang berwarna putih Tidak menyilaukan mata Ada apa cahaya Yang menyilaukan mata Matur pun Kali-kali Dering terus Ya masak ucapkan Dua-duanya belum betul Itu masih proses Dua-duanya belum betul Masih berwarna Kok kayak kuwis Fokus Lagi Fokus Tidak apa cahaya itu kan caranya masing-masing Kalau saya tetap Lihat ke pucuk hidung itu Mata sebelah aja Kalau gak bisa dua-duanya Perhatikan nafas Udah itu Menaui pas medik Tidak ada cahaya itu Menurut Pak Gadot Tidak apa-apa Teruskan saja Sampai ketemu cahaya yang sejati Tidak masalah Pak Gadot Malang Pak Gadot supandri Tinggal Tidak ada Pak Fajar ini Tidak ada Pengertian ini pun Jawa Ini pun apa Jawa itu Jawa itu Jawa yang berjalan Tidak ada Jawa temen Wah Wah kan itu Mata Jawa itu Tidak ada Jawa itu Tidak ada Jawa itu Tidak ada Jawa itu Jadi ini Lungguing Porobah Tidak ada Tidak ada ini adalah aden tiyo aden tiyo seluruh saya ingin menyarankan ini seperti ini saya ingin mendapatkan saat meditasi kados nampi kotak peti panjang sekitar 50 cm lebar sekitar 10 cm kalau beti yang cemeti lebeti pun cemeti emas kados nampi secara nyata tanamu wujud tasik goib ini aku gak ada impraton yang ada yang berlaku ya cemeti ini aku kendali neng diri kendali neng diri perlambangnya seperti itu cemeti amal rasuli enggak ngerti jadi dari satrio bingit aku gg atri neng diri saya ingin mendapatkan alam mimpi itu sejati ini alam mimpi itu alam mimpi itu alam kesadaran manusia yang ada di titik rendah itu ketika kesadaranmu tidak penuh kan sasmitan yang gusti manjeng dateng ngimpi agar ikus yang asal seko gusti apa asal seko angan-angan sejarah jalan sejarah yang di di yang di mau co-roko dong ya matur mungun mesniko hangurangi arang-rangah hangurung arah nah mana co-roko ronde jadi malam rawa rontek Hai macam Duki papadela raja Roma kulo sutris saking Patio Patris Pak Idris kalau sampun poso tujuh hari tapi angsa lima hari Awai pulau kados meriang itu noporomo Nah itu jadi kadang badan kita dilolos ya ternyata potelik abeh yang manjing kotor-kotor itu akhirnya lemes kalau sudah sampai tujuh hari nanti buko sego gandul ngakas pati ngaceng Dugi Widodo salam rayu balik tanglet menawi poso keton sonten sedekahan jajan pasar menikah pripon bagus tak lelah matur batu nopo nopo longkulobian yang ngoten iku senengankulah jaman sepujang niku penrejeki mili terus kayak pasar Hai paceng Dugi Mas Kedai tanggut Romo gamat ditambah VCO saya tonggir Romo ngomong-ngomong sewo menawi sawak semedila jengwatan sinar ageng saking alit kadyo sukli ingkang datang badan tradis mengatan meniko sinar nopo ngiromong matur wun niku cahaya neng diri tapi dari cahaya sejati cahaya Samporno Hai nonton yeh nike cahaya neng diri tati sulabu banget kok jilai gede 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 ngeten loh mungkin tengeran ini kukudu cahaya nih kumijilai seking pundi ini kumang datik nantik-nantikin keluarnya cahaya dari mana kalau sudah dari sini nanti jangan matur Hai itu baru bener kalau bukan dari sini itu enggak bener gitu aja hai jeng-jeng dugi pak krisna awi Romo jabar isi wedaran koyo niki teng judul live niki Romo botong dikisrui wong katah ya Romo soalnya kesimpulan katahwinadini bagi singkertos ngamputnya neka agung rahi ngeleres ben macam pulang lihat ya ini dulu kalau enggak orangnya sudah baru dipanggil sesepunya terus dipecang gini biasanya gitu disumpah itu kan terus didunung nodo ini 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 enggak papa saya niatnya memang biar Jawa bangkit mutuk dalam saya sudah izin enggak dius penges tunai panjen dengan mawon biar nggak ada yang disasarkan ya Iya saya itu karena betul karena saya sudah nyun petunjuk sekarang ini kan banyak yang aneh-aneh itu mulai dari yang 200 ribu sampai 1 juta setengah ini kan saya jengkel akhirnya malahan kok ilmu negositi kok malah di orang-orang karu-karuan saya pokoknya sekali lagi bilang kalau kamu ingin jadi seorang pamong maka fanakanlah dirimu tariklah dirimu dari duniawi kalau kamu menjadi pamong ya harus cukupkan dulu dirimu kalau kamu masih terikat dengan duniawi jangan jadi pamong kasihan yang dimong gitu beda kalau kamu jadi baby sister ya udah anak bayarannya itu tadi di pamong jangan tirulah semar eh kue semar lagi tak bayang nangas tina raja berana sak saluk mutake orang-orang nuseng kuni aku rabituh kuih itu baru pamong yang sebenarnya itu lah jeng duge payjo acetiromo nating diko ojo ngongkong sedulur papat ndak ngeboti-pati lagi nah rapal posawetan disuruh nunggoni turuniku kan ngongkong nyundi yakin kiromo matur waduh itu loh mas ngongkong yang saya maksud kemarin itu ngongkong yang berbau keuntungan seperti contohnya eh sedulur kupapat ayo ewang-ewangono aku golek rezeki ben aku tambah sugeng aku keliru gitu loh eh sedulur kupapat kebocah ayu kena ngongkong lebih keliru ngongkong sedulur papat itu fungsinya mensinergikan diri kalau disuruh nunggoni disuruh ayo makan bareng rewangi urep kan kita tidak khususkan ngerewangi urep dalam hal rezeki dalam hal golek cewek apa dalam hal nyantet lu dulur papat pokok nyantet ya bisa ngomong-ngomong nafas yang leres aluri kepripun munggah mudi nafas hehehe ini menawa polo gumantung ni ku singtangat ni ku kados apel dekat di sini menawa polo gumantung ni ku singtangat ni ku kados apel dekat gantengkan tanaman yang berbuah ada di atas bukan dibawah kalau dibawah tanah namanya polo kependem yang berada di tengah batang namanya polo gemampang Hai lalu yang ada di supermarket opo polo tumuku gila cengduki widodo hono coroko diwawas malik menikah pripon kangenopo wii di sembarang kalir motopo gomonya ya jodopo lawasat ada koroconoho mbalik aku utusan singurah bener pun Hai cengduki gus cilik jombang Nike artinya hadroning mati mati adroning ribu sampon di weder waw dengan telat gwe dengan puter malih nih kuwaten jelas sudah ngurep iku artinya yuk uret saat jurni mati kusing mati kuang nangin mu kan nafsuan latihan mati mulai galannya mati senang mati tidak oke eh akhirnya mati kejenduki sapi jowo jugendalu romo kaulho sakit umat budha jawi badi tanglet puno poniku makna nipun sumingkire kapercayaan gaburaning kasunyatan tapi kalau istilah sumingkire kapercayaan hinduka e gerbang kasunyatan gaburaning kasunyatan sumingkire kapercayaan gaburaning kasunyatan gaburaning kasunyatan artinya berarti menemukan kenyataan yang sebenarnya ketika percayaanmu sudah betul-betul mancing itu singkirkan kamu akan menemukan kesejadian yang nyata putrawaya itu umo khususmu diwoh udah 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 sip tau buku jeng doki Dharma miswantos yang sinar wau romo menawi sinar meniko asring ketinggal kerlip kerlip saking iringanipun pilingan meniko kadaspundi jarwani pun maturunggul tiga kata maka itu ini mata ini 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 saya Bagaimana saya menghutak mijil? Itu ada yang menghargai dikasih perempuan, itu ada yang dikasih perempuan Ya, Jeng, tinggal dua pertanyaan pun Dugi, gus, cili, jombang Waw Kita lihat mali sama manjingnya wot sirotol mustakin Itu manjingnya terpundi dateng al-fateka manjingnya dateng tumindaing manusia dunungnya ini kita kira-kira mau kita sepang tangan bahaya khususan Ilyas mawan dengan malah tambah dunung mungkin bahaya khususan Ilyas kalau mau Islam Islam tak arahnya bahaya khususan Ilyas itu malah aku dobel ngerti nggak khususnya nggak? Keprek Eh dena sirotol mustahak Sirotol ambia iwal murus Lajem dugi Mayamai Romo wingi pas kulong rapal Sastro meniko Dua hari berturut-turut Kuonten peksi cemeng melebet tengriyo Mabur terus dugi Nginggil kulong sautawis Lajem kulong ucap Maturungun Ngeten terus peksi ini mabur medal Neneku kados pundi Ngeromoh mugin-mugin Pratunusaya Ngeromoh Maturungun Neneku sejatuh Iku sejati Ibu saya sejati selamatan Oh enggak Mungkin itu Pada Semarang Pada panggian kulong Mbak ketemu aku ini sejati Tapi masih mabur selalu Neku berkaya Tawa penges tunai leluhur Biasanya manuk cemeng Berarti saya ada Tawa terakhir Suka moja baik Tawa pajang Tawa pajang Tawa moja baik Tambin pun Tapiida Bagi Tawa moja baik Tawa Akhirul kalang Tawa Tawa Rupa Dapur Rupa Jadi Saya khusus Saya khusus Selamat barokah fit dunia wah fit dunia maya walakhirah kita baik fit dunia maya kuyo dunia maya sampai tinggi kuyani semandarmu gue bisa menemukan teman-teman gue sejilisnya kirang langungnya pun ngotong bila henten tuno dongkat luputi pun agen kula matur dengan sopan jenengan lonyo nagungnya samudera pangang semua mungkin mungkin ikunani tumrap kesangkulapan jenengan dipun pangestoni dening kustikang ngelal jagat lan poro sepulsa ternyipun yang sambung ngak bundut lan muki-muki kulapan jenengan tasa sakit pepanggian mali yang sana sewaktu muki tansahan tok wahyuni kustikang cuman doin jiwanko kita sedaya waratin sakung tumati suro di rojo yoneng ngerat lebul dening pangastuti satu 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 rahayu mardiko doin jiwanko kita sedaya waratin selamat menikmati